Anda harus jadi curun beramai di negeri ini, jangan bikin masalah, naudzubillah membuat permusuhan dua orang saja dosa, apalagi umat, tolong jaga lesan, jaga perilaku, agar indah umat ini, maka hitim sukses, Anda jangan sombong, calonmu itu bukan malaikat yang turun dari langit. Pesan indah, biasakan Anda orang yang punya kalimat baik, jangan biasa mencaci, jangan biasa mengolok, suami istri kadang suka olok-olokan, itu orang dungu, keluarga olok-olokan, caci maki. Kalau Anda tidak mencaci iblis pun tidak dosa, bahkan kalau kita marah dengan iblis bukan suruh mencaci kok, Anda tidak perlu, hei dasar iblis kok ini ini, enggak, enggak begitu. Kalau Anda ingin menjauhkan iblis setan darimu cukup, a'udzubillahimina syaitanirajim, meminta pelindungan dari Allah bukan mencaci dan mengolok. Kita ingin hilangkan budaya mencaci dan mengolok. Jangan punya biasa mencaci, kadang-kadang komentar jelek, hati-hati. Sengaja kami hadirkan di bungkasan majlis ini adalah karena kita menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden. Kalau Anda ingin tahu politik Buya, ya hari ini Anda akan melihat bahasanya, saya juga berpolitik. Saya punya, saya berpolitik. Dalam urusan presiden ini, tolong ya, hati-hati. Anda harus jadi curu damai di negeri ini. Anda harus jadi curu damai di negeri ini. Jangan bikin masalah. Naudzubillah membuat permusuhan dua orang saja dosa apalagi umat. Tolong jaga lesan, jaga perilaku agar indah umat ini. Maka hitim sukses. Anda jangan sombong. Calonmu itu bukan malaikat yang turun dari langit. Dan bukan Nabi calonmu. Maka jangan sampai Anda sombong dengan pilihanmu. Akan tapi kepada semua kami seru. Di saat Anda ingin memilih, Anda harus dengan ikhtihad dan ketulusan hati. Karena Allah, pilih dia karena Anda duga dia baik. Karena Allah, bukan karena mau dibangun pondoknya. Ada kiai dibeli. Mau dibangun pondok, janjiin. Bunga pondok, berubah. Atau mau ditawari tender. Nanti kalau saya sukses, kamu yang ngarap itu ya. Enggak, jangan itu. Tapi pilih karena Allah. Kalau Anda memilih calon itu, atas dasar Anda berusaha untuk ingin tahu keadaannya. Setelah itu Anda percaya. Kemudian Anda pilih kalau ternyata dia adalah syaitan. Anda tidak dosa. Yang paling, yang penting waktu Anda memilih bukan dengan hawa nafsu. Kita perlu jujur ini. Supaya tidak ditumpang hawa nafsu. Maka kemudian setelah itu, di saat Anda harus mendukung calon Anda. Sah, karena Anda telah mempercayainya. Sebagai orang yang baik menurut Anda, Anda harus punya adab yang mulia. Maka kami serukan ini. Ini adalah seruan politik kami hari ini. Di bulan ini. Di tahun ini kami sampaikan. Dan kami berharap. Tim-tim sukses semua mencatat kalimat kami ini. Yang pendek ini. Itu sepanduk bosmu itu. Tolong kalau perlu tempelin kalimat ini. Agar anak buahnya itu adalah rembut hati. Tidak cacimaki. Tidak sok. Tidak menganggap yang paling hebat. Tidak menganggap dia sudah di malaikat. Tidak. Karena hari ini permasalahan kita. Permasalahan permusuhan. Anda masih ingat luka yang masih dirasakan umat. Padahal yang di atas sudah damai. Ingat 01-02. Yang satu jadi bisri dan yang satu jadi menteri. Ini di bawah si kambret sama si cebong masih berantem. Tidak beres-beres itu. Kan kita dibodoh-bodohin. Kita perlu damai hari ini. Maka jangan buat permusuhan. Gara-gara perbedaan pilihan kadang-kadang Masya Allah. Masjid sudah tidak mesra lagi. Grup WhatsApp menjadi hangat. Panas. Kampung sudah tidak enak. Berjuang sudah tidak nyaman. Karena perbedaan tidak dengan kesadaran hati. Tapi kalau sudah cerdas nanti ibu. Perbedaannya orang yang baik enak. Tidak jadi sebab permusuhan. Maka tolong ambil rambu-rambu berikut ini. Wahai tim sukses. Kemarin ada tim sukses minta izin. Tidak usah pakai izin. Tidak usah pakai nama saya juga tidak apa-apa. Yang penting kalimat ini nyampe. Kalau pakai izin-izin saya itu. Sampaikan berikut ini. Hey tim sukses. Ingat. Sanjung. Calon. Pilihanmu. Sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci. Calon pilihan orang lain. Itu saja kalau Anda pegangi tenterm. Kalau sudah ada yang mulai mencaci makisok dia itu. Sok bilang itu saja. Entesok. Sudah mulai mencaci yang lainnya. Ini sok banget dia itu. Ini repot. Karena apa? Mohon maaf. Wah saya memang tahu dia jelek. Biarpun tahu apakah begitu akhlak. Kalau kamu mencaci dia. Sebetulnya kamu telah mengajari dia mencaci talonmu. Kini kau idahnya. Saya mengambil dari baginda Nabi ini. Rambu-rambu ini kami ambil dari baginda Nabi. Agar damai. Nabi pernah melarang seorang anak muda. Hei anak muda. Jangan kau caci ibumu. Anak muda itu bingung ya Rasulullah. Bingung. Apakah ada seorang anak mencaci ibunya. Dijak oleh Nabi. Ada. Yaitu. Jika kamu mencaci ibunya orang. Maka orang itu akan marah. Akan mencaci ibumu. Itu artinya kau telah menjadi sebab orang mencaci ibumu. Anda menyanjung calon Anda. Cukup sampai di sini. Tapi kalau Anda sudah mulai mencaci calon lain. Calon lain juga punya pecinta. Pencinta akan marah. Apalagi kalau pecintanya adalah lebih jelek dari Anda. Dia membalas cacian. Seribu cacian. Semula Anda satu cacian. Berantem dunia ini. Sudahlah kalau Anda melihat. Dan Anda kami kasih rambu-rabu baru lagi. Untuk menjaring orang-orang yang sok. Kalau sudah mulai caci maki. Mau menganggap pilihannya adalah orang paling hebat. Lalu mencaci yang lainnya. Sudah Anda coret saja. Saya gemes dengan orang yang caci maki itu. Kenapa Anda harus caci maki? Kenapa harus holok-holokan? Karena itu menyakiti hati. Mohon maaf. Itu ada orang di kampung itu. Mendengar informasi tentang calonnya. Dia enggak tanpa pamrih dia mempercayai. Dan tulus dia. Biarpun dia enggak ngerti kalau itu calonnya enggak benar. Bukan urusan dia. Urusan berinformasi kan. Tapi kalau sudah kita caci orang yang dicintainya. Dia akan marah. Marahnya bukan kepada kita saja. Marahnya kepada calon kita sendiri. Na'udhubillah ya. Ini adalah kita politik cerdas. Tolong kalimat sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Maka dengan inilah nanti kita akan buka keindahan yang sesungguhnya. Politik indah. Jadi enggak ada ribut. Ada loh ya suami istri beda pilihan. Ada atau tidak? Ada dong. Jangan ribut gara-gara beda pilihan. Dulu mah berantem sampai. Wah enggak tegur seapa semuanya rame. Tapi kalau pemilihan ini insya Allah setelah dengar kalimat ini ibu. Tenang aja. Ibu suami istri yang berbeda pilihan enggak berantem. Nanti pas setelah pemilihan presiden setelah diumumkan. Tak taunya ibunya sang ibu minta diantarin ke dokter. Katanya apa? Positif kembar tiga. Indah. Jangan ribut ya. Saya ingin hidup itu enak. Kami menghindar untuk caci magi. Kami ceramah dan sebagainya. Tapi pun namanya manusia. Kadang kami masih menyakiti orang. Yang berusaha tidak mencaci saja. Kadang masih menyakiti. Bagaimana kalau saya tidak menjaga lesan saya. Saya itu sudah berusaha tidak mencaci orang. Tapi masih menyakiti. Ini aja kayaknya ada yang sakit. Satu dua. Mohon maaf ya ibu ya. Maafin kami. Namanya manusia. Ini benar-benar manusia. Saya bukan malaikat ini. Jadi kalau ada nyakiti anda. Mohon maaf. Yang menjaga saja masih menyakiti. Bagaimana kalau hidupnya caci magi. Suhaim ini terkotok ke neraka. Saya tahu masa lalunya. Ini tidak benar. Dia tidak bisa. Tidak becus. Dia apa ini nanti. Energimu kau habiskan mencaci orang. Lebih baik energimu untuk membantu calonmu agar semakin baik. Selesai. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.